Laksamana Madia Omar Dhani menerima telepon dari salah seorang anggota staf Soekarno, yakni Letnan Kolonel Suparto, yang mengatakan Soekarno akan segera meninggalkan rumah Haryati menuju pangkalan Auri Halim. Pesawat terbang ke Presidenan selalu disiapkan di pangkalan udara sewaktu-waktu Presiden perlu segera meninggalkan ibu kota. Pada saat-saat serba tak menentu itu, Soekarno merasa yang terbaik adalah berada dekat dengan pesawat. Seperti ditegaskan Soekarno dalam pernyataan-pernyataan publiknya di belakang hari, ia pergi ke Halim atas prakarsa sendiri sebagai prosedur operasi baku dalam keadaan krisis tanpa berhubungan sama sekali dengan G30S sebelumnya. Ketika ia dan para ajudannya memutuskan Halim merupakan tempat yang paling aman, mereka tidak mengetahui bahwa pimpinan G30S berkubu di sana.